Pada tahun 650 Ustman bin Affan yang merupakan halifah ketiga dari Hulafaur Rashidin, menghadapi tuduhan nepotisme, penistaan dan perlakuan tidak menyenangkan dari sejumlah masyarakat. Situasi semakin memanas hingga pecah pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, diberikan Ustman kepada kerabatnya dari Bani Umayyah. Di hari berikutnya sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan tersebut. Mereka mulai mengepung rumah halifah hingga salah satu pemberontak berhasil masuk dan membunuh halifah Ustman di dalam rumahnya. Mendengar berita terbunuhnya halifah membuat gubernur Muawiyah bin Abu Sufyan di suriah marah besar dan tidak terima dengan perbuatan para pemberontak. Setelah pembunuhan keji itu di hari berikutnya, penduduk Madinah mengangkat Ali bin Abi Talib sebagai halifah selanjutnya. Muawiyah yang sangat marah atas kejadian itu segera menuntut Ali untuk membalaskan pembunuhan halifah Ustman dan memberikan keadilan atas kematiannya. Namun ternyata pemerintahan Ali tidak berhasil bahkan ia gagal mempersatukan umat Islam pada saat itu. Sehingga terjadilah perang Jamal pada 656 Masehi yang sekaligus menandai dimulainya perang saudara Islam pertama. Akibatnya halifah Ali terbunuh dalam peperangan itu dan estafet kehalifahan diberikan kepada putra tertuanya yaitu Hasan bin Ali. Namun Hasan bin Ali tidak memerintah dalam waktu lama, hanya sekitar tiga bulan setelah dibayak, ia memilih menyerahkan jabatan sebagai pemimpin kehalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Hal itu dilakukan Hasan dengan tujuan menghindari perang berkepanjangan antar umat muslim. Setelah penyerahan kekuasaan itu, umat muslim bersatu dalam satu kepemimpinan. Tahun-tahun itu disebut sebagai Ambul Jamah atau Tahun Persatuan di bawah Halifah Muawiyah I. Dengan demikian periode hulafau Rashidin resmi berakhir dan menjadi awal dimulainya kekuasaan Bani Umayyah pada 661 Masehi, serta menetapkan kota Damaskus sebagai pusat pemerintahan kehalifahan Islam. Kekalifahan Bani Umayyah Sedangkan Al-Hajib mengurus pengaturan pejabat dan siapapun yang ingin bertemu dengan halifah. Sementara diwan berisi beberapa departemen dari yang mengurusi surat-surat negara, yang mencatat semua keputusan halifah, departemen yang mengelola pendapatan negara, layanan pos dan lembaga pertahanan militer. Pada masa ini juga perluasan wilayah yang terhenti pada masa halifah Usman dan halifah Ali dilanjutkan kembali. Ekspansi wilayah yang dilakukan halifah Muawiyah berhasil menaklukkan seluruh kerajaan Persia, sebagian kerajaan Bizantium di Afrika, kota Hurasan dan Afganistan. Wilayah kekuasaannya yang luas dibagi ke beberapa provinsi dan dipimpin oleh gubernur yang diangkat langsung oleh halifah. Dengan ini halifah Muawiyah berhasil membangun sebuah negara yang stabil dan terorganisir, yang semakin mendorong kemajuan peradaban Islam pada masa-masa selanjutnya. Masa-masa kejayaan Bani Umayyah semakin bersinar di bawah kehalifahan Walid bin Abdul Malik, sebagai halifah ke-6 Dola Umayyah yang berkuasa antara tahun 705-715 Masehi. Sejak awal pemerintahannya, halifah Walid bin Abdul Malik telah melakukan berbagai penaklukan wilayah yang didukung oleh beberapa panglima perangnya yang cerdik, seperti Kutaibah bin Muslim, Muhammad bin Al-Qasim dan Musa bin Nusyair. Musa bin Nusyair adalah seorang panglima kebanggaan halifah Walid yang berhasil menaklukkan Al-Jazir dan Maroko, serta mengangkat Tarik bin Ziyad untuk memerintah daerah tersebut. Dampak dari kemenangan pasukan Islam di Afrika Utara ditambah kerusuhan yang terjadi di kerajaan Spanyol, membuat panglima Musa mengirim Tarif bin Malik bersama 500 tentara, untuk menyerang Spanyol di tahun 710 Masehi. Selama masa kepemimpinan halifah Walid, tercatat ada berbagai peristiwa spektakuler yang menandai perluasan Islam ke Eropa. Peristiwa itu ditandai dengan mendaratnya pasukan Islam di Gibraltar dan mulai menaklukkan kawasan tersebut. Saat itu Musa menugaskan Tarik bin Ziyad dengan 7.000 tentaranya, untuk melawan pasukan Spanyol di bawah pimpinan Roderick. Dengan tambahan 5.000 tentara yang dikirim Musa, Tarik bin Ziyad berhasil mengalahkan sekitar 100.000 pasukan Spanyol. Dengan demikian pintu untuk menguasai Spanyol terbuka luas bagi umat Islam, di mana Toledo, Sevil, Malaga, Elvira, Cordoba dan beberapa kota lainnya jatuh ke tangan pasukan Muslim. Selain fokus pada perluasan milayah, sebagai pemimpin Bani Umayyah Khalifah Walid juga membangun sarana dan infrastruktur bagi rakyatnya. Di Medina ia memerintahkan pembangunan sumur dan merenovasi jalan-jalan umum. Selain itu di era pemerintahannya rumah sakit pertama dalam sejarah Islam dibangun. Para penyendan cacat dan kaum duafa pun diberikan tempat tinggal, mereka ditempatkan di sebuah panti yang para pengurusnya digaji dan diberi fasilitas oleh negara. Tidak hanya itu selama ia menjabat, Khalifah juga melakukan renovasi terhadap Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Sedangkan di Damascus ia membangun Masjid Agung yang super megah dengan biaya sangat besar. Keberhasilan Bani Umayyah juga dibuktikan dengan berkembang pesatnya ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Salah satu faktor berkembangnya ilmu agama di masa Bani Umayyah adalah dimulainya penerjemahan buku-buku asing. Oleh karena itu, pada masa ini beberapa cabang ilmu pengetahuan juga mengalami kemajuan. Kemajuan ini ditandai dengan hadirnya pusat aktivitas ilmiah dan diskusi yang dilakukan di masjid. Di masa-masa ini juga banyak para ulama dan tokoh-tokoh besar yang lahir. Di bidang ilmu agama ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hamal. Selain itu, para tokoh-tokoh terkemuka di bidang ilmu pengetahuan umum seperti kedokteran, ilmu ukur, dan berbagai disiplin ilmu lain. Lahirlah tokoh-tokoh yang berpengaruh pada peradaban dunia, seperti Ibn Sina, Al-Hawarizmi, Al-Farabi, Umar Hayam dan beberapa ilmuwan Islam lainnya. Pada masa dinasti Umayyah didirikannya Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan besar yang berisi berbagai duku ilmu pengetahuan dari seluruh dunia sekaligus pusat penelitian pada era itu. Di tahun-tahun ini kejayaan Islam pada era Umayyah semakin jauh berkembang dan rakyatnya semakin makmur. Pelabuhan Basrah di Teluk Persia menjadi pusat pertemuan antar pedagang lintas negara. Di samping itu kehalifahan Bani Umayyah, mencetak mata uang khusus yang semakin mempermudah transaksi jual-beli. Maka pada waktu yang bersamaan lapangan kerja juga semakin banyak dan pemerintah telah mengatur gaji tetap bagi para pekerja. Secara otomatis keadaan ekonomi negara semakin lebih baik dan hal ini mampu mendorong terbentuknya hubungan masyarakat muslim yang lebih harmonis. Abdurrahman Eddahi lahir pada 731 Masehi di dekat Damaskus Surya, dengan nama lengkap Abdurrahman bin Mwawiyah. Ia adalah putra Mwawiyah bin Hisham sekaligus cucu Hisham bin Abdul Malik. Abdurrahman tumbuh dewasa ketika dinasti Umayyah hidup sejahtera dan mengalami kemajuan di bidang ilmu pengetahuan di bawah kepemimpinan kakeknya. Ia pun menyaksikan bagaimana kakeknya mampu membawa dinasti Umayyah menguasai wilayah Spanyol dan Pulau Sisilia di Italia. Namun ketika Abdurrahman berusia 19 tahun, ia harus menyaksikan dinasti Umayyah dihancurkan oleh Bani Abbasiyah dalam peristiwa Revolusi Abbasiyah. Bahkan pada saat itu, seluruh keluarga dan keturunan Umayyah diburu dan dihabisi oleh Bani Abbasiyah. Revolusi Abbasiyah adalah gerakan politik bumi hangus sehingga semua keluarga Umayyah dibunuh. Ketika Bani Abbasiyah menguasai pusat pemerintahan di Damascus, Abdurrahman Eddahil bersama sejumlah kecil keluarga dan pengikutnya berhasil melarikan diri. Bersama rombongannya, Abdurrahman mengarungi Gunung Suriah menuju Palestina, lalu ke Mesir dan kemudian sampai di Andalusia Spanyol. Pada waktu itu Spanyol masih merupakan milayah kekuasaan dinasti Umayyah. Selama perjalanan pelariannya, Abdurrahman berhasil menghimpun pasukan yang masih setia kepada keluarganya. Ketika pasukannya bertambah kuat, Abdurrahman berusaha menguasai Spanyol dengan menyerang Cordoba, yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Gubernur Yusuf Al-Fahri. Yusuf Al-Fahri dilengsirkan oleh pasukan Abdurrahman dalam pertempuran Musara. Sejak itu Abdurrahman menyatakan dirinya sebagai halifah Umayyah, dan membangun kota Cordoba sebagai pusat pemerintahan dinastinya di Spanyol. Kendati demikian perjalanan Abdurrahman sebagai halifah pertama Bani Umayyah, di Spanyol tidak luput dari pergolakan. Pergolakan yang melanda Umayyah dua datang dari rongrongan orang Yemeniun dan bangsa Barbar. Selain itu, kota Cordoba juga mendapat serangan dari Karel Agung, penguasa Eropa Barat pada abad pertengahan. Semua serangan yang datang mampu dihalau oleh pasukan Abdurrahman, dan dinasti Umayyah berhasil menyebarkan Islam di Spanyol. Hal pertama yang dilakukan halifah Abdurrahman er Dahil dalam menyiarkan Islam di Spanyol, adalah dengan membangun fasilitas beribadah dan pusat pendidikan. Pada 758 Masehi, halifah Abdurrahman membangun Masjid Agung Cordoba, yang kemudian diperbesar hingga menjadi salah satu bukti kejayaan Islam di Spanyol. Selain itu, halifah juga membangun kekuatan militer yang terdiri dari sekitar 40 ribu pasukan dan memperkuat angkatan laut kehalifahan. Pemerintahan dinasti Umayyah II di Cordoba juga mengalami perkembangan di bidang ekonomi, yang belum pernah dicapai oleh peradaban Spanyol sebelumnya. Saat itu kota Cordoba bersaing dengan Konstantinopel dan Bagdad dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan seni arsitektur. Ketika memegang tampuk kekuasaan dinasti Umayyah di Spanyol, Abdurrahman mendapatkan gelar Ed Dahil yang artinya penakluk. Setelah menjadi halifah selama 32 tahun, Abdurrahman Ed Dahil meninggal pada 788 Masehi dalam usia 61 tahun. Peran Islam di tanah Spanyol menjadi kunci dalam perkembangan peradaban global, ilmu pengetahuan berkembang pesat di tanah Spanyol di mana ilmuwan muslim memimpin dalam berbagai bidang. Namun pada tahun 1492, Islam mulai meredup di Spanyol. Pertikaian internal yang melibatkan kepercayaan dan ketidaksepakatan di antara sesama muslim melemahkan kekuatan politik umat Islam. Perpecahan dalam dinasti Umayyah menjadi salah satu penyebab utama kejatuhan Islam di Andalusia. Dinasti yang dulunya begitu kuat, kini terpecah belah menjadi beberapa bagian yang dikenal dengan istilah mulut otoke atau raja-raja kecil. Kesultanan Islam di Andalusia tersebar di berbagai kota seperti Toledo, Valencia Merida, Cordoba Almeria, Sevilla dan Granada. Namun satu persatu kerajaan ini jatuh ke tangan penguasa Kristen. Para penguasa muslim yang terlena dalam kemewahan hidup dan persaingan antara mereka sendiri menjadi bumerang bagi kekuatan Islam di Spanyol. Kondisi semakin memburuk dengan lemahnya semangat perjuangan dan kekuasaan yang sebenarnya dikendalikan oleh para pejabat. Kesultanan Granada menjadi satu-satunya yang masih bertahan, namun internal kerajaan ini juga dipenuhi konflik dan ketidakstabilan. Pada tahun 1492, Kesultanan Granada menyerah kepada pasukan Kristen dari kerajaan Kastila dan Aragon. Meskipun terlibat dalam konflik dan persaingan, Kedua kerajaan Kristen tersebut bersatu dalam upaya untuk mengusir pengaruh Islam dari semenanjung Iberia. Akhirnya umat muslim Spanyol diberi dua pilihan memeluk agama Kristen atau meninggalkan wilayah tersebut. Sejarah mencatat tragedi ini sebagai akhir dari kejayaan Islam di Andalusia. Jauh sebelum ilmuwan non-muslim yang bernama Lavoisier dari Perancis yang dianggap sebagai penemu prinsip kekekalan masa. Dalam sejarah peradaban Islam, ada seorang ilmuwan muslim pertama yang berhasil membuktikan kekekalan masa. Ia adalah Abu Qasim Maslamah bin Ahmad Al-Majriti. Ia merupakan salah satu ilmuwan yang berasal dari Madrid Spanyol, yang menguasai bidang keilmuan astronomi, kimia, matematika, sekaligus merupakan ulama Arab Islam dari Andalusia. Namanya begitu harum sampai ke negeri Eropa, keilmuannya diakui dan menjadi panutan hingga seorang cendekiawan barat E.G. Holmier, mengatakan Maslama merupakan ilmuwan paling cemerlang di antara sekelompok ilmuwan muslim Spanyol, saat pemerintahan Halifah Al-Hakam II berkuasa. Salah satu kontribusi utama Maslama adalah langkahnya mengenalkan metode baru dalam melakukan survei geografis. Metode survei yang ia kenalkan dilakukan dengan menggunakan perangkat astronomi bernama Astrolabe. Al-Majriti juga membangun sebuah lembaga pendidikan yang memfokuskan pada bidang astronomi dan matematika. Tokoh hebat ini adalah salah satu ilmuwan paling terkenal yang bekerja penuh dan berintegritas dalam ilmu kimia, terutama ketika dia mencoba menyingkirkan dari mitos-mitos yang mengelilinginya. Pengalamannya akan senantiasa menjadi dasar bagi mereka yang datang kemudian, baik dari muslim ataupun non-muslim. Setelah mendedikasikan diri di dunia ilmu pengetahuan selama bertahun-tahun, Al-Majriti mengembuskan nafas terakhir pada tahun 1007 Masehi di Andalusia. Al-Zahrawi merupakan tokoh cendekiawan muslim di bidang kedokteran pada masa Dolah Bani Umayyah di Spanyol. Di dunia barat ia dikenal sebagai Abul Qasis, berkat karyanya yang terkenal Al-Tasrif Liman Ajiza An-ed Talif yang menjadi buku rujukan di berbagai universitas Eropa. Al-Zahrawi lahir di kota Azhara tahun 936 Masehi dan merupakan keturunan Arab Ansar yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di Cordoba. Di tempat ini pula Al-Zahrawi belajar, mengajar dan mempraktekan pengobatan serta mengembangkan ilmu bedah. Berkat kejeniusannya dirinya ditunjuk sebagai dokter kerajaan untuk Khalifah Al-Hakam II. Al-Zahrawi mengabdikan seluruh hidup dan kejeniusannya untuk kemajuan dunia kedokteran, khususnya pada ilmu bedah. Ia menemukan yang namanya ketgat atau benang bedah yang terbuat dari usus kambing atau sati yang dapat diterima tubuh manusia. Temuan tersebut relevan sampai beberapa abad setelahnya dan bahkan berkembang dengan berbagai inovasi yang terjadi di dunia kedokteran. Bahkan ia juga menemukan puluhan peralatan bedah yang belum pernah ada pada masanya. Berbagai temuannya tersebut membuat nama Al-Zahrawi sangat masyur di Eropa. Banyak dokter dari berbagai negara di Eropa datang untuk belajar kepadanya. Ia juga merumuskan berbagai pemikirannya untuk membantu dalam bidang perkembangan ilmu kedokteran modern. Atas temuannya dalam bidang kedokteran Al-Zahrawi mendapat julukan sebagai bapak ilmu bedah modern. Selain itu banyak tokoh besar di Eropa, yang menyebut Al-Zahrawi sebagai maha guru bagi dokter bedah di dunia. Dalam suasana pertentangan yang sangat memuncak antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah, yang telah mengakibatkan perang saudara pada akhir masa hilafah Hulafau Rashidin, lahirlah daulah Umayyah di bawah pimpinan Muawiyah bin Abu Sofyan pada tahun 41 Hijriyah. Sejalan dengan watak dan prinsip Muawiyah serta pikirannya yang perspektif dan inovatif, ia membuat berbagai kebijaksanaan dan keputusan politik dalam dan luar negeri, dan jejak ini diteruskan oleh para penggantinya dengan menyempurnakannya. Perluasan wilayah di zaman dinasti ini merupakan ekspansi besar kedua setelah ekspansi besar pertama di zaman Umar bin Hattab. Melalui strategi-strategi ekspansi yang dilakukan pada masa pemerintahannya, banyak daerah-daerah yang berhasil dikuasai menjadikan kekuasaan Islam semakin luas. Pemindahan kekuasaan kepada Muawiyah mengakhiri bentuk pemerintahan demokrasi kehalifahan menjadi semacam monarci heredetis atau kerajaan turun-temurun, yang diperoleh dengan pedang, diplomasi dan tipu daya, tidak dengan pemilihan suara terbanyak. Lahirnya Daulah Umayyah dalam keadaan sedemikian rupa yang menyimpang sama sekali dari dasar-dasar syurah yang telah digariskan Rasul, dipandang sebagai suatu peristiwa besar dalam sejarah Islam. Salah satu kebijaksanaan dan keputusan politik penting lainnya yang dibuat oleh halifah Muawiyah ini mengakibatkan timbulnya dampak perubahan yang besar dalam kehidupan kaum muslimin secara umum. Di antaranya munculnya kembali kefanatikan kesukuan atau politik arabisasi yang mampu menghancurkan orang-orang Arab. Sistem dan model pemerintahan yang diterapkan dinasti Umayyah ini mengundang kritik keras, terutama dari golongan Hawarij dan Syiah. Politik ekspansi Muawiyah dalam mempertahankan wilayah kekuasaannya dan sistem monarki yang dibangun, menimbulkan perubahan sistem pemerintahan di antaranya, munculnya politik arabisasi dan politik menghancurkan orang Arab. Puncaknya pada masa halifah Marwan bin Muhammad halifah ke-14 yang dikalahkan oleh pasukan Abasyah di pertempuran Zab. Peristiwa tersebut menjadi akhir dari dinasti Bani Umayyah di Damascus. Terima kasih telah menonton!